Julian Alvarez dan Angel Korea hanya perlu memenangkan satu gelar Liga Champions untuk menjadi pemain Argentina paling komplit. Sebagai yang pertama dari negeri Tenggo, pernah memenangkan empat trofi internasional terpenting bagi pemain Amerika Selatan, yakni Copa Libertadores, Copa Amerika, Piela Dunia, dan Liga Champions. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Iya, satu trofi lagi bagi Julian Alvarez dan Angel Korea untuk menjadi pemain paling komplit dalam sejarah Argentina dalam hal perolehan trofi internasional di level klub dan timnas. Kemenangan di Qatar kemarin membuat Alvarez dan Korea bersama rekan-rekan setimnya di Argentina mengawinkan gelar Piala Dunia dan Copa Amerika. Belum lagi bagi Julian Alvarez yang turut memenangkan Kanembol UEFA Cup of Champions alias Finalissima yang merupakan piala perbutaan juara Amerika dan Eropa. Sedangkan di level klub, Alvarez memenangkan Copa Libertadores pada 2018 bersama River Plate yang merupakan ajang paling bergensi antar klub-klub Amerika Selatan. Dan setelah bergabung ke Manchester City musim ini, Alvarez membuka peluangnya mengawinkan gelar Copa Libertadores dan Liga Champions sebagai ajang paling bergensi klub-klub Eropa ke dalam pencapaian pribadinya. Sementara Angel Korea memenangkan Copa Libertadores pada 2014 lalu bersama San Lorenzo de Imagro dan sebenarnya sudah sangat dekat memenangkan Liga Champions ketika bersama Atletico Madrid pada 2016 lalu melaju ke final namun kalah dari Real Madrid. Tapi sayang, musim ini gak ada lagi kan sebaginya memenangkan Liga Champions karena Atletico Madrid secara mengejutkan tersingkir di babak grup dengan finish di tempat terbawah. Membuat pasukan Diego Simeone tersebut yang juga orang Argentina itu benar-benar mengakhiri perjalanan di kompetisi Eropa musim ini. Karenanya, Julian Alvarez menjadi orang Argentina terdepan yang berpeluang merengkuh predikat paling komplet tersebut saat ini. Manchester City finish teratas di grup G Liga Champions musim ini. Mengungguli Borussia Dortmund di tempat kedua diikuti Sevilla dan Copenhagen. Memberi Man City skenario yang lebih baik di pengundian babak gugur dengan menghadapi tim-tim runner-up dari grup lainnya. Hingga hasil pengundian pun mempertemukan pasukan Pep Guardiola tersebut dengan RB Leipzig. Bukan tim sembarangan, tapi di atas kertas City jelas lebih superior. City pun musim ke musim belakangan ini selalu mengemuka menjadi unggulan juara yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan trofi si kuping besar tersebut setelah melaju ke partai puncak pada 2021 lalu. Namun kekalahan dari Chelsea di laga final karena gol tunggal Kai Havertz yang gak terbalas membuat raksasa Manchester tersebut harus mengubur mimpinya menjuarai Liga Champions untuk pertama kali. Kini City berada dalam situasi yang lebih baik, jauh lebih baik dari komposisi musim lalu yang finish semifinalis. Ketiadaan striker murni telah tertutupi dengan sangat ideal. Bersama Erling Haaland serta Julian Alvarez di lini depan City harusnya gak ada lagi alasan mengalami kebuntuan sebagaimana terjadi di final 2021 lalu. Dan pengalaman Alvarez sebagai juara dunia dengan kontribusi yang sangat masif bagi Argentina mestinya juga bisa jadi jawaban untuk penantian panjang City memenangkan trofi paling bergensi di benua biru tersebut. Dan bagi Alvarez secara personal, kemenangan di Liga Champions bakal mengesahkannya sebagai pemain Argentina paling komplit. Yang pertama memenangkan empat trofi internasional bergensi bagi pemain Amerika Selatan dan membawanya ke daftar elit yang sejauh ini baru pernah diraih para legend dari Brazil yakni Ronaldinho Dida dan Cafu. Usianya masih 22 tahun namun Alvarez telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Alvarez baru debut di Timnos Argentina pada 3 Juni tahun lalu di Laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Chile. Dan 8 hari kemudian disertakan dalam 28 nama di skuad Argentina di Copa America 2021 yang diumumkan pelatih Lionel Scaloni. Argentina keluar sebagai juara pada akhir turnamen dan menyudahi puasa gelar selama 28 tahun. Alvarez memang hanya mendapat 34 menit bermain sepanjang turnamen yang didapatnya pada Laga Terakhir Grup melawan Bolivia. Namun sejak itu dia terus mendapat kesempatannya dan memainkan Laga Demi Laga dari Kualifikasi Piala Dunia hingga Partai Uji Coba. Alvarez mencetak gol pertamanya untuk Argentina pada Maret 2022 di Laga Kualifikasi Terakhir melawan Ecuador yang berakhir imbang satu sama. Yang kedua dan ketiga datang di Laga Uji Coba jelang Piala Dunia 2022 melawan Jamaica dan Uni Emirat Arab. Alvarez pun tiba di Qatar dengan sangat percaya diri, membuatnya memenangkan tempat sebagai striker utama yang bukan semata karena merosotnya performa Lautaro Martinez. Namun karena keberhasilannya pula memaksimalkan momentum. Alvarez mencetak 4 gol sepanjang turnamen dan menjadi yang terbanyak setelah Lionel Messi untuk Argentina. Dua gol diantaranya dicetak dalam kemenangan 3-0 atas Kroasia di babak semifinal. Alvarez pun bukan hanya jadi salah satu senjata utama Argentina dalam mencetak gol, melainkan juga jadi pemain pertama yang melakukan aksi defensif ketika tim lawan mendapatkan bola. Sebagaimana sepanjang turnamen, Alvarez adalah pemain Argentina dengan catatan defensif pressing terbanyak dengan 221 aksinya. Menunjukkan karakternya sebagai penyerang pekerja keras yang sangat cocok dengan kriteria seorang striker modern.